Bojan Hodak beri apresiasi untuk seluruh anak asuhnya. Satu pemain Persib absen lawan Persija akibat skorsing. Persib petik kren positif, Bojan Hodak percaya diri hadapi Persija. Persija vs Persib, Thomas Doll ungkap kekuarangan macan kemayoran jelang El Clasico. Bojan Hodak beri apresiasi untuk seluruh anak asuhnya. Sosok Mark Klok menjadi bintang kemenangan Persib atas RANS Nusantara. Gelandang naturalisasi ini berperan besar berkat catatan satu gol dan satu asis untuk Persib. Namun Bojan Hodak enggan menunjuk Klok sebagai pemain yang paling bersinar di pertandingan ini. Menurutnya kemenangan yang didapat lahir berkat usaha semua pemain. Karena setiap nama mempunyai kontribusi yang nyata untuk tim demi mengantongi tiga poin. Bahkan pemain yang masuk dari bangku cadangan juga dianggap punya sumbangsi atas keunggulan ini. Saya tidak senang untuk menunjuk satu pemain secara individual. Saya rasa seluruh pemain di pertandingan bermain dengan bagus termasuk yang masuk dari bangku cadangan juga bekerja dengan baik, kata Bojan Hodak dalam jumpa persusai lagak. Kehadiran pemain yang diturunkan di babak kedua bagi Bojan sangat berpengaruh. Karena tenaganya memberikan bantuan terutama untuk barisan pertahanan. Mengingat memasuki menit-menit akhir pertandingan, RANS tampil menekan untuk mengejar ketertinggalan. Mereka melepaskan tekanan untuk para pemain belakang ketika diturunkan. Semua bermain dengan bagus dan tak melihat secara individual, barisan pertahanan tim kami bermain bagus, dia clock mencetak gol, frets mencetak gol, tapi yang terpenting adalah kemenangan tim, ujar dia mengungkasi. 1. Pemain Persib Absen Lawan Persija Akibat Skorsing Persib Bandung mendapatkan modal berharga untuk menghadapi duel besar kontra Persija Jakarta pada Laga Pekan 10 Liga 1 musim tahun 2023-2024. Kepercayaan diri para pemain Persib sedang meningkat setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir, dengan mengandaskan PSIS Semarang dan RANS Nusantara FC dengan skor 2-1. Persib akan menghadapi Persija dalam pertandingan Pekan 10 yang rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pemain merasa lebih baik saat menang, jadi lebih banyak kemenangan di dalam sepak bola atau hidup maka akan semakin baik lagi, ungkap Bojan Hodak selepas pertandingan. Meski cukup menumbuhkan kepercayaan diri dalam benak para pemain, Bojan Hodak mengingatkan, para pemain untuk tidak cepat puas diri. Tetapi ini belum cukup baik, masih ada kesalahan yang dilakukan tapi dua kemenangan memberikan kami motivasi lebih, ungkapnya. Meladeni Persija nanti, Persib dipastikan masih belum bisa diperkuat oleh I Putu Gede Juni Antara yang masih menyisakan satu kali skorsing lagi. Putu Gede seperti diketahui mendapatkan hukuman tambahan dari Komite Disiplin Komdis PSSI akibat pelanggaran kerasnya kepada gelandang Persis Solo, Mesidoro yang berujung kartu kuning kedua atau kartu merah tidak langsung. Persib petik tren positif, Bojan Hodak percaya diri hadapi Persija. Semangat tinggi tengah mengiringi para pemain Persib Bandung usai meraih kemenangan atas Rans Nusantara FC. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Persib di kandang mereka pada musim kompetisi ini. Sebelumnya, Persib hanya berhasil meraih hasil imbang dalam empat pertandingan kandang. Kemenangan ini juga telah membantu meningkatkan kepercayaan diri para pemain Persib. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa dua kemenangan beruntun memberikan semangat dan kepercayaan diri yang lebih tinggi menjelang pertandingan berikutnya melawan Persija Jakarta pada tanggal 2 September tahun 2023. Kemenangan di dua laga ini memberikan kepercayaan diri. Ini penting karena pada laga berikutnya kami akan menghadapi pertandingan besar melawan Persija, kata Hodak. Namun, Hodak juga menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan, meskipun dua kemenangan ini memberikan motivasi tambahan bagi tim. Tetapi ini belum cukup baik, masih ada kesalahan yang dilakukan. Tapi dua kemenangan memberikan kami motivasi lebih, sambungnya. Di sisi lain, situasi Persija Jakarta sedang kurang baik setelah menelan beberapa hasil yang tidak memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada pekan ke-10 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Persija mengalami kekalahan dari Dewa United FC. Persija VS Persib, Thomas Doll ungkap kekuarangan macan kemayoran jelang El Clasico. Pelati Persija Jakarta, Thomas Doll mengungkap kekurangan timnya jelang menghadapi Persib Bandung dalam laga pekan ke-11 BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan. Duel Persija VS Persib dalam lanjutan BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 akan berlangsung tanggal 2 September mendatang. Laga rencananya akan digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Persija Jakarta tengah dalam tren negatif jelang laga ini. Mereka tidak pernah menang dalam empat laga terakhir di BRI Liga 1. Situasi itu jelas harus jadi fokus Thomas Doll demi mencari solusi atas buruknya penampilan Riko Simanjuntak dan kawan-kawan. Apalagi, mereka bakal menghadapi Persib Bandung. Persija dinilai butuh persiapan yang matang supaya Andritani Ardiyasa dan kawan-kawan bisa memenangi pertandingan penuh gengsi bertajuk El Clasico itu. Thomas Doll menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperbaiki jelang laga Persija VS Persib. Salah satunya adalah mengembalikan karakter permainan tim kesayangan Jakmania itu. Kami butuh keberanian, butuh tenaga, dan karakteristik untuk menunjukkan bahwa kami ingin benar-benar mencetak gol dan memenangkan laga. Itu yang saya rasa tidak ada di tim sekarang, kata Thomas Doll. Lebih lanjut, pelatih berpaspor Jerman itu pun merasa Persija untuk saat ini bukan tim favorit di BRI Liga 1. Ini setelah hasil mengecewakan dalam empat laga terakhir. Untuk sekarang saya bisa katakan kami bukanlah tim terkuat di Liga 1. Para pemain selalu tidak berani mengambil tindakan saat situasi satu lawan satu, pungkas mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!